selamat menikmati ada fikir praktis mudah untuk memahami fikir sembilan hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah yang keempat yang ketiga dan keempat satu pasang bersenggama yang ketiga biarpun tanpa keluar mani dengan sengaja yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama termasuk yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja mohon maaf apakah dengan onani atau apa saja yang penting mengeluarkan mani dengan sengaja jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, dia lagi terlap dalam tidurnya mimpi basah dilihat betul ada air mani, tidak batal karena dia tidak sengaja kalau tadi yang ditanyakan sengaja mengeluarkan mani batal puasanya dan onaninya saja sudah dosa di bulan remangton dosa plus dosa membatalkan puasa saja dosa contoh batalkan puasa yang tanpa dengan dosa makan makanan sendiri onani kan tidak boleh makan saja menjadi batal membatalkan puasa sudah dosa apalagi membatalkannya dengan cara yang haram bagaimana hukumannya dalam adab kita imam syafi'i tidak ada denda di sini tobat saja yang banyak tapi wajib mengganti nanti yaitu kodok mengkodok dalam madhab syafi'i tidak ada kafarah ya berbeda dengan madhab malik madhab syafi'i tidak ada kafarah di sini cukup nanti banyak istighfar jangan diulangi lagi baru nanti dikodok setelah keluar dari bulan ramadhan dikodok sehari ya sehari semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah mudahkan kepada kita pintu halal dijauhkan dari keharuman khususnya di dalam urusan syahwat baik dosa seperti tadi atau na'udubillah sampai zina semoga Allah menjaga kita menjauhkan dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram Allah wa'alaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati